Al-Fatihah Al-Fatihah Mengucapkan kalimat-kalimat yang kiranya mendatangkan ridhonya Allah Kalimat-kalimat yang kiranya membuat kita bertambah rasa syukur kita terhadap Allah Kalimat-kalimat yang memunjukkan bahwasannya kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya Dan kita telah diajarkan kalimat-kalimat tersebut Tinggal bagaimana kita mengamalkannya Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT Cinta, rasa sayang, rasa betul-betul meyakini adalah bagian dari iman kita kepada Allah dan Rasulnya Dan berbicara tentang iman Iman kita ketahui Dan seringkali kita ulang-ulang Bahkan dalam acara setiap episode dari acara No'min Sa'ah yang kita katakan Mari sejenak menambah keimanan Mari sejenak mentadaburi ayat-ayat Allah Mari sejenak menambah ketakuan kita kepada Allah Ini tujuan dari acara No'min Sa'ah Berbicara tentang iman ini Tidak ada satupun diantara kita Manusia Yang mampu memiliki iman setegar Sekuat, sekokoh Rasulullah dan para sahabatnya Bahkan mereka sendiri pun Para sahabat Rasulullah Ada kalanya mereka Melakukan kesalahan Ada kalanya Iman naik dan turun Sebagaimana Seorang sahabat Yang dia bersama Abu Bakar Yang dia ketika ditanya Bagaimana imanmu Khususnya disini adalah Hanzolah Jadi disana terjadi percakapan antara Hanzolah dan juga bersama Abu Bakar Hanzolah ditanya oleh Abu Bakar Bagaimana keadaanmu Hanzolah mengatakan Hanzolah Nafak Hanzolah telah berbuat Kemunafikan Maka mendengar pernyataan ini Maka mendengar pernyataan ini Abu Bakar terkejut Abu Bakar mengatakan Bagaimana engkau mengatakan dirimu menangis Engkau sahabat Rasulullah Maka Hanzolah mengatakan Wah ya Abu Bakar Dia sambil menangis Mengatakan Karena dia Sebelumnya Berteriak Berteriak ya Mengatakan Telah munafik Nafakoh Hanzolah Nafakoh Hanzolah Telah munafik Telah munafik Hanzolah Dia katakan Kenapa Kenapa engkau mengatakan dirimu Nafik Kemudian Hanzolah menjelaskan Kepada Abu Bakar Dia katakan Wah ya Hanzolah Wah ya Abu Bakar Sahabatnya Rasulullah Ketahuilah keadaan kita Ketika kita Berada Di sisinya Rasulullah Mendengarkan Tau siah-tausiahnya Mendengarkan Kata-katanya Menambah keimanan kita Membuat kita Semakin rindu Kepada Allah Dan juga Semakin Ingin ya Mendapatkan Fadilah-fadilah Yang Allah telah janjikan Bagi orang-orang yang beriman Nantinya di surga Tapi ketika Kita balik lagi Kembali kepada Keluarga kita Bertemu dengan Istri Bertemu dengan Anak Kita seolah-olah Melupakan Allah dan Rasulnya Kita terlenak Terlenak Terbuai Menikmati Keadaan tersebut Bersenang-senang Bergurau Bersendak Bersendak Gurau bersama Keluarga Istri dan anak Mencari Napkah Dan lain sebagainya Kita terlenak Dan Hampir Merupakan Maka ini Yang Dikatakan oleh Han Zola Dia merasa Dia munafik Kenapa Karena dia Tidak bisa Mempertahankan Keadaannya Keadaan imannya Ketika dia Bersama Rasulullah Dan juga Ketika bersama Keluarganya Pulang ke rumah Maka Abu Bakar juga Mengatakan hal yang Kalau begitu Aku juga telah Munafik Kalau seperti Apa yang Kau katakan Aku juga Melakukannya Aku juga Merasakannya Ketika bersama Rasulullah Menambah Keimanan Bertambah Kecintaan Kepada Allah Dan Rasulnya Dan hari Akhir Nah ketika Pulang ke rumah Kita disibukkan Lagi Mencari Harta Disibukkan Untuk Bersenang-senang Dengan keluarga Dan lain sebagainya Sehingga Lupa Dengan apa yang Yang dibawakan Oleh Allah dan Rasulnya Nah Mendengar Hal tersebut Maka Abu Bakar Mengajarkan Zola Untuk Bersama-sama Menghadap Rasulullah Mengadukan Keadaan Perihal mereka Maka Apa yang terjadi Mereka Mengadukan Mengatakan Menyampaikan Apa yang mereka Rasakan kepada Rasulullah Apa jawaban Rasulullah Rasulullah Tersenyum Dia mengatakan Wahai Abu Bakar Wahai Zola Sa'ah Sa'ah Perlahan-lahan Sewaktu-waktu Artinya apa Ada kalanya Bersenang Bersantai Ada kalanya Bersemangat lagi Artinya Masa tersebut Memang ada Rasulullah Katakan Seandainya Kalian terus Iman kalian Itu naik Terus Kalian Apa namanya Menikmati Belajar Menuntut ilmu Dan terus Dalam Ibadah Maka Apa yang terjadi Maka Malaikat akan Turun Dan Menyalami Kalian Artinya Rasulullah Itu wajar Manusiawi Bahasa Ketika dia Ada kalanya Naik Iman Dan ada kalanya Dia Disibukan dengan Dunianya Baik Kau muslimin Yang dimulai Kita akan Lanjutkan Setelah beberapa Tidak berikut ini Baik Kau muslimin Yang dimulai Kita lanjutkan Kembali Di acara Kata di Nu'min Sa'ah Kita membahas Di Nu'min Sa'ah Kali ini Adalah Perkara-perkara Hal-hal Yang kiranya Membuat Menurun Keimanan Kita Berkurangnya Iman Jadi kita perlu Tahu Hal-hal Yang kiranya Bisa Membuat Iman tersebut Berkurang Atau Menurun Sebagaimana Dikatakan Al-imanu Yazdad Wayangkus Iman itu Ada kalanya Dia naik Ada kalanya Dia turun Dia akan Bertambah Dia akan Semakin Naik Ketika Kita dalam Keadaan Ketaatan Kepada Allah Coba anda Bayangkan Coba anda Rasakan Perbedaannya Ketika anda Berada di Bulan Ramadhan Dan Di luar Ramadhan Ketika anda Berada di Bulan Empat Haram Tersebut Dengan Di luarnya Tentu Beda Kenapa Karena ada Beberapa Faktor Yang membuat Anda Iman Semakin Naik Dan Semakin Benurun Kalau dalam Kalimah tersebut Dikatakan Dia akan Bertambah Dia akan Naik Ketika kita Dalam Ketaatan Kepada Allah Dan Rasul Dan Dia akan Turun Ketika kita Bermaksian Kita akan Membahas Apa sih Faktor Yang Kiranya Membuat Iman Kita Semakin Naik Yang Mana Kita Khusus Membahas Membuat Apa Saja Yang Membuat Iman Kita Menjadi Turun Yang Membuat Kita Lemah Iman Kita Diantar Kita harus Tahu Ada Dua Faktor Yang Pertama Faktor Atau Sebab Interen Interen Artinya Dari Dalam Diri Kita Sendiri Dan Yang Kedua Ada Extran Dari Luar Nah Kita Membahas Terlebih Dahulu Yang Dari Dalam Faktor Interen Apa Saja Yang Membuat Kiranya Iman Kita Itu Berkurang Atau Iman Kita Menurun Atau Bahkan Kalau Kita Sampaikan Kemarin Lentera Yang Padam Lentera Lentera Padam Lentera Yang Awalnya Memiliki Sinar Yang Ada Kalanya Dia Berada Di Maksimalnya Cahaya Terang Berderang Ada Kalanya Dia Merduk Bahkan Sampai Mati Lampu Atau Lentera Tersebut Itu Iman Nah Yang Pertama Faktor Interen Itu Yaitu Adalah Sebabnya Kebodohan Seseorang Iman Akan Menurun Atau Bahkan Akan Hilang Darinya Ketika Dia Tidak Mengobati Kebodohannya Khususnya Dalam hal Ini Adalah Perkara Agama Ketika Seseorang Yang Dia Islam Hanya Sekedar Ngikut Saja Islam Hanya Sekedar Ritual Saja Islam Hanya Keturunan Saja Tanpa Dia Belajar Menuntut Ilmu Tanpa Dia Berguru Kesana Kemari Menghadiri Majelis Majelis Taklim Maka Ketahuilah Jatah Ubahnya Islam Hanya Islam KTP Hanya Identitas Yang ada Di KTP Saja Tapi Ketika Pengamalan Ketika Dia Dituntut Dalam Perkara Perkara Yang Dia Diwajibkan Atasnya Seperti Sholat Kalau Wanita Berhijab Dan Amalan Amalan Yang Kiranya Diwajibkan Atasnya Dia Tidak Lakukan Karena Apa Karena Bodohnya Dia Sehingga Tidak Ada Panggilan Imannya Benar Dalam Al-Quran Ketika Allah Menyeru Untuk Memerintahkan Untuk Berkuasa Ya Allah Seru Siapa Apakah Ya Ayuhal Muslim Tidak Ya Ayuhal Lajina Aman Kutiba Alaikum Siyam Yang Allah Seru Disana Adalah Orang Yang Beriman Karena Apa Karena Iman Yang Dia Milikilah Yang Membuat Dia Mau Mengerjakannya Dari Mana Tanya Imannya Tentu Dari Ilmu Yang Dia Miliki Dia Dengar Kajian Kajian Cerama Cerama Bahwa Puasa Itu Adalah Wajib Yang Mana Wajib Ketika Dia Kerjakan Dia Mendapatkan Pahala Kebaikan Ketika Dia Tinggalkan Dia Akan Dapatkan Murka Dosa Dari Allah Itu Dia Pahami Ketika Apa Dia Punya Ilmu Dan Sebaliknya Ketika Dia Buduh Tidak Mengetahui Hal-hal Tersebut Tentu Ya mungkin Dia ada Awalnya Memiliki Iman Tapi Iman Yang Dia Miliki Hanya Sekedar Pengetahuan Yang Sangat Dasar Hanya Ikut-ikutan Sehingga Mudah Sekali Iman Tersebut Hilang Dari Jadi Yang pertama Itu adalah Kebodohan Yang Jadi Sebab Turunnya Atau Melemahnya Iman Kemudian Yang kedua Adalah Kelalaian Kelalaian Kemudian Sikap Berpaling Dari Kebenaran Kemudian Lupa Lalai Kemudian Dia Apa Namanya Tidak Menerima Kebenaran Batarul Hak Dan Dia Merendahkan Manusia Maka Ini Adalah Bagian Faktor Dari Dalam Dirinya Yang Kiranya Membuat Imannya Semakin Melemah Semakin Dia Menolak Menolak Dan Menolak Kebenaran Ketika Datang Suatu Syariat Suatu Dalil Al-Quran Maupun Dari Sunnah Yang Mungkin Menyelisihi Menyelisihi Dalam Perkara Kebiasaannya Contoh Ada Dalil Menyatakan Bahwasanya Ribah Itu adalah Perkara Yang amat Sangat Diharamkan Bahkan Dikatakan Paling Kecilnya Dosa Ribah Itu adalah Bagaikan Seseorang Yang Menzinahi Ibunya Sendiri Itu Paling Kecil Dari Cabang Cabang Dari Dosa Ribah Nah Karena Tipisnya Imannya Kemudian Dia Tidak Bisa Mengimbangi Kegodaan Tersebut Sehingga Dia Menolak Nas Yang Jelas Jelas Baik Dari Al-Quran Maupun Dari Hadis Tersebut Maka Ini Menjadi Penyebab Semakin Luntur Makin Lemahnya Imannya Nah Kemudian Yang Ketiga Yang Merupakan Faktor Dari Dalam Yang Bisa Melemahkan Iman Adalah Banyaknya Melakukan Perbuatan Maksiat Perbuatan Maksiat Yang Kiranya Ada Kalanya Diketahui Oleh Orang Lain Ada Kalanya Maksiat Tersebut Hanya Dia Dan Allah Yang Tahu Karena Dia Lakukan Di Tempat Yang Tersembunyi Maka Kita Katakan Wahai Saudaraku Yang Dimulia Allah Hindari Jauhi Perbuatan Maksiat Ini Karena Tentunya Ini Bisa Bagikan Rayap Yang Menggerogoti Kayu Habis Dia Gara-gara Maksiat Tersebut Yang Seharusnya Dia Telah Membangun Bangunan Yang Kokoh Keimanannya Karena Perbuatan Maksiat Yang Dia Lakukan Sedikit Demi Sedikit Amalan Kebiasaan Baik Yang Dia Lakukan Itu Akan Digerogoti Yang Dibuatnya Nanti Menjadi Lalai Dan Meninggalkan Amalan Tersebut Nah Yang Terakhir Dari Faktor Interen Yaitu Napsu Yang Selalu Dia Turuti Nah Ini Termasuk Sahabat Mubiqat Setujuh Hal Yang Kiranya Mencelakai Dirinya Atau Membinasakan Seseorang Ketika Dia Punya Napsu Baik Itu Napsu Birahi Napsu Makan Napsu Ingin Memiliki Ini Dan Itu Ketika Dia Terus Teruti Maka Yang Terjadi Apa Maka Dia Telah Jatuh Kepada Pelemahan Keimanannya Kepada Allah Umar Pernah Marah Kepada Istrinya Hanya Karena Istrinya Membelikan Buah Mungkin Buah Untuk Anaknya Maka Umar Bertanya Kenapa Kau Belikan Karena Dia Menginginkannya Kata Istri Umar Umar Marah Dan Mengatakan Apakah Semua Yang Kita Inginkan Harus Kita Penuhi Tidak Maka Latih Napsu Tersebut Agar Kiranya Bisa Mentaati Imannya Sehingga Apa Dia Tidak Disetir Oleh Napsu Sehingga Dia Mudah Bahkan Dia Yang Mengendalikan Napsu Tersebut Napsu Kita Punya Semua Hanya Saja Ada Orang Yang Dia Memperturutkan Hawa Napsunya Dan Ada Orang Yang Mengekang Hawa Napsunya Baik Muslimin Yang Dimuliakan Allah Kita Akan Kembali Setelah Beberapa Tidak Berikut Ini Baik Kau Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi Ada Empat Kiranya Faktor Interen Faktor Dari Dalam Diri Kita Sendiri Yang Kiranya Menjadi Sebab Melemahnya Iman Kita Kepada Allah Dan Rasul Tepat Saja Yang Pertama Tadi Adalah Kebodohan Yang Mana Dengan Kebodohan Ini Membuat Seseorang Itu Bisa Melakukan Segala Sesuatu Tanpa Ilmu Bahkan Sampai Dalam Perkara Ibadah Perkara Ibadah Yang Dia Kerjakan Tapi Tidak Ada Dasar Kebodohan Yang Kiranya Bisa Melemahkan Keimanan Kemudian Yang Kedua Dia Adalah Kelalaian Kelalaian Lupa Dan Menolak Kebenaran Menolak Kebenaran Kemudian yang ketiga Dia adalah Maksiat Yang selalu Dikerjakan Perbuatan Maksiat Baik Yang Dia Terang-terangan Dia Tunjukkan Kepada manusia Sebagaimana Sekarang Insya Allah Kita Lihat Bagaimana Orang-orang Berlomba-lomba Membuat Sesuatu Perkara Yang Kiranya Mendatangkan Perhatian Manusia Kiral Maksiatnya Maka ini Yang Benar Dikatakan Allah Rasulullah Dan Sudah Dilakukan Kalau Orang Tidak Malu Kerjakan Apa Yang Muka Kerjakan Sehingga Dilakukan Perkara Yang Ini Pada Asalnya Ini Tabu Tapi Sekarang Menjadi Sesuatu Yang Sudah Biasa Saja Karena Banyak Yang Melakukannya Dan Yang Terakhir Adalah Nafsu Yang Dituruti Nah Ini Menjadi Diantara Sebab-sebab Melemahkan Membuat Iman Semakin Turun Dan Lemah Nah Itu Faktor Interant Ada pun Faktor Ekstern Ekstern Ini Adalah Faktor Faktor Dari Dari Luar Hal-hal Yang Ada Di Sekitar Kita Hal-hal Yang Datang Serangannya Itu Dari Luar Kalau Tadi Datang Serangannya Itu Dari Dalam Interant Dan Yang Kedua Ini Adalah Dari Dari Luar Yang Pertama Siapa Yang Pertama Itu Adalah Setan Setan Ini Dia Menjadi Musuh Yang Nyata Aduh Mubin Yang Memang Menjadi Tujuan Utamanya Adalah Bagaimana Manusia Manusia Itu Dia Tersesat Dari Jalannya Allah Allah Memberikan Dia Dia Minta Ijin Kepada Allah Setan Ini Iblis Ini Dia Minta Ijin Kepada Allah Ketika Dia Telah Dikutuk Diponis Dikutuk Al-Allah Rojim Orang Yang Terkutuk Ketika Dia Diponis Seperti Itu Dia Minta Dia Minta Kepada Allah Kalau Begitu Beri Aku Waktu Sampai Akhir Jaman Sampai Hari Kiamat Sampai Hari Pembangkitan Kembali Untuk Apa Ternyata Dia Minta Waktu Yang Panjang Tersebut Kepada Allah Untuk Membuat Sebanyak Banyaknya Manusia Manusia Anak Cucunya Adam Tersesat Dari Jalan Tersesat Meninggalkan Imannya Kepada Allah Dan Rasul Ini Dia Ini Yang Pertama Itu Gangguan Dari Setan Kemudian Yang Kedua Adalah Dunia Dan Segala Fitnah Hatta Dirtumul Makkabir Ayat Ini Dihususkan Buat Orang-orang Yang Kiranya Dia Terus Terlena Lalai Lupa Dia Bahwasannya Dunia Ini Hanya Sekedarnya Saja Sejenak Saja Hanya Mempir Persinggahan Sebentar Malah Dia Membuat Dia Lupa Membuat Dirinya Apa Namanya Disibukan Dengan Perkara Tersebut Sehingga Dia Tidak Punya Lagi Waktu Untuk Mempersiapkan Tempat Yang Kiranya Dia Lebih Abadi Dibandingkan Dengan Dunia Yang Dia Hanya Hidup Sejenak Dia Hanya Hidup Yang Dikatakan Dalam Al-Quran Ada Mengatakan Sehari Ada Setengah Hari Ada Mengatakan Satu Jam Atau Kemudian Yang Kedua Tadi Yaitu Dunia Dan Fitnah Kita Bisa Lihat Juga Bagaimana Orang Orang Yang Dia Merasa Bahasanya Hubud Dunia Dia Mencintai Dunia Dengan Ahmad Sangat Hubban Jam Dia Bersangatan Mencintai Dunia Sehingga Dia Takut Dia Benci Dengan Kematian Dikatakan Dalam Al-Quran Ketika Seorang Hamba Itu Dia Benci Bertemu Dengan Khalik Penciptanya Bertemu Dengan Allah Maka Allah Juga Benci Bertemu Dengannya Apa Yang Terjadi Ya Tentu Karena Kebencian Ini Membuat Dia Semakin Jauh Dari Kebaikan Karena Saking Cintanya Dia Dengan Dunia Membuat Dia Lupa Bahwasanya Dia Akan Mati Membuat Dia Lupa Bahwasanya Dia Akan Meninggalkan Segala Apa Yang Telah Dia Dapatkan Di Dunia Yang Kiranya Itu Semua Adalah Titipan Yang Allah Titipkan Untuknya Yang Akan Ada Masa Allah Akan Cabut Allah Akan Ambil Kembali Bukankah Kita 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 Mendengar Banyak Manusia Yang Dia Di Masa Hidupnya Adalah Orang Yang Menggenggam Dunia Dia Bisa Dapatkan Apa Yang Dia Inginkan Dia Bisa Memperoleh Apapun Yang Dia Niatkan Gampang Baginya Dunia Ini Bagikan Surga Untuknya Lalu Bagaimana Dengan Mereka Yang Memiliki Dunia Ini Yang Punya Uang Yang Tidak Sedikit Jumlahnya Ternyata Mereka Juga Mati Padahal Mereka Memiliki Angan-angan Cita-cita Yang Panjang Jauh Dari Jangkauan Usianya Jangkauan Ajalnya Kematian Yang Ternyata Bisa Datang Kapan Saja Dimana Saja Walaupun Dia Bersembunyi Di Singgasananya Di Istana Yang Megah Dengan Pengawalan Alguju Algujunya Pasukan Pasukannya Pengawalan Yang Tidak Sedikit Walaupun Dengan Sebanyak Itu Dia Tidak Bisa Menghindari Tidak Bisa Bahkan Untuk Menunda Hanya Sejenak Saja Dari Kematian Tersebut Kalau Memang Sudah Ditetapkan Dia Mati Maka Malikat Maut Akan Datang Dan Mencabut Nyawanya Walaupun Dia Bersembunyi Di Tempat Yang Amat Sangat Tersembunyi Nah Kemudian Yang Ketiga Yaitu Teman Bergaul Nah Ini Yang Terakhir Teman Bergaul Wahyu Saudara Yang dimuliakan Allah Teman Bergaul Amat Sangat Penting Seseorang Akan Baik Imannya Akan Baik Agamanya Ketika Dia Berteman Dengan Orang Yang Baik Sebaliknya Akan Buruk Agamanya Buruk Kepribadian Perangainya Ketika Dia Berteman Dengan Teman Yang Buruk Banyak Istilah Istilah Bahkan Rasulullah Sendiri Menggambarkan Rasulullah Katakan Undur Lihatlah Seorang Laki Laki Itu Dengan Siapa Dia Bergaul Siapa Temannya Khalili Kalau Temannya Baik Agamanya Insyaallah Dia Orang Yang Baik Tapi Sebaliknya Kalau Temannya Buruk Agamanya Maka Dia Orang Yang Buruk Kenapa Sampai Seperti Itu Karena Seseorang Itu Dia Tidak Akan Cenderung Dia Tidak Akan Bersama Kecuali Orang Yang Semisalnya Ibaratkan Burung Burung Itu Dia Bersama Burung Sejenisnya Dia Tidak Akan Berkumpul Dengan Burung Yang Berbeda Dengan Artinya Apa Kecenderungan Diri Sesuai Dengan Teman Teman Maka Kalau Kita Intropeksi Diri Kita Coba Lihat Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Teman Teman Kita Coba Periksa Di Antara Teman Teman Tersebut Apakah Teman Teman Itu Adalah Teman Teman Yang Kiranya Sering Bersama Kita Di Masjid Sering Berkumpul Dengan Kita Di Majelis Majelis Ilmu Sering Kiranya Ketika Kita Bergabung Dengannya Kita Mendapatkan Faidah Ilmu Bertambah Keimanan Kita Atau Malah Sebaliknya Ketika Kita Berkumpul Hanya Membicarakan Masalah Dunia Dunia Dan Dunia Kemewahan Mobil Rumah Istri Anak Dan Lain Sebagainya Jabatan Kalau Seperti itu Maka Pertemanan Seperti itu adalah Pertemanan Pertemanan yang buruk Yang tentunya Membuat Engkau Nantinya Semakin Terpuruk Dalam Kecelakaan Dan Kebinasaan Dan Engkau akan Menangisi Menyesali Dan Malkulan Dikatakan Aku Mengesal Kenapa Dia yang Kau Ambil Jadi Teman Dulunya Sehingga Membuat Aku Tersesat Dari Jalan Yang Telah Allah Tentukan Mudah Kiranya Kita Termasuk Orang-orang Yang Keimanan Kita Ketika Jatuh Mudah Mudahkan Untuk Kembali Naik Ketika Iman Menurun Mudah Kembali Kita Bisa Meningkatkan Keimanan Kita Ketika Kita Berteman Bergaul Dengan Orang-orang Yang Salih Dan Salih Saya Tutup Dengan Doa Kepartal Majlis Subhanakallah Mawabihamdik Asyadallah Ilahi Al-antas Astagfirullah Wa'atuh Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum